Dampak kerumunan lalat dari sebuah pengelolaan kandang ayam warung makan pun sepi. Seperti warung makan milik Daeng Sanging di desa Romangloe, kecamatan Bontomaranu, Kabupaten Goa. Ia mengaku warung makanannya sudah sangat sepi pembeli sejak beberapa pekan lalu. Menurutnya, kerumunan lalat di warungnya membuat orang-orang merasa jijik untuk datang makan. Betapa tidak kerumunan lalat tersebut menginggapi di peralatan dan perlengkapan dapurnya. Daeng Sanging pun merasakan dirugikan oleh kerumunan lalat dari pengelolaan kandang ayam yang hanya berjarak sekitar 100 meter dari warungnya. Ada banyak lalat. Ada banyak lalat. Banyak lalat. Banyak lalat. Tiga hari. Biar itu ada kalau sudah panin di atas pasti banyak. Jadi kita bagaimana untuk mengusir lalatnya? Bagaimana cara rata? Tidak tahu saya. Jadi bagaimana jualan dari ini banyaknya lalat? Kurang orang singga makan. Jadi kurang omset ya? Biasanya itu banyak orang makan, tapi tidak banyak lalat. Jadi kita sudah dapat racun atau bagaimana dari pihak pengelolaan kandang? Atau bagaimana? Tidak ada. Tidak ada. Tapi racunnya sudah ada? Racun. Sudah ada. Jadi ini harapannya bagaimana? Kuntung itu sudah tidak banyak lalat di sini. Selain itu, Daeng Sangying mengaku telah mendapat bantuan racun dari pihak pengelola kandang untuk membunuh lalat tersebut. Hanya saja hal ini tidak bisa dilakukan terus-menerus karena lalat tersebut datang dalam jumlah besar. Ia berharap kondisi ini cepat selesai dan lalat-lalat itu bisa segera hilang. Dari Goa, Ishak Agus, Harold Sulsel, melaporkan.